selamat menikmati pelajaran KKPI pada saat ini saya memberikan yaitu tentang mengoperasikan perangkat lunak lembar sebar maksudnya lembar sebar ini yaitu perangkat lunak pengelola angka seperti kita ketahui bersama dalam pertemuan kemarin-kemarin atau pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu aplikasi pengelola angka kata maupun pengelola data tapi pada hari ini atau pada saat ini kita mempelajari tentang lembar soal pengelola angka atau bisa disebut dengan perangkat lunak lembar sebar seperti kita ketahui perangkat lunak lembar sebar itu ada bermacam-macam kalau di linux biasanya menggunakan libre Libre Office sedangkan di Windows biasa kita kenal atau paling sering kita kenal yaitu Microsoft Excel Microsoft Excel untuk materi tentang Microsoft Excel untuk materi-materi lebih lengkapnya mungkin bisa teman-teman cari di internet atau cari di preferensi lain pada saat ini saya menjelaskan tentang cara-cara penggunaan atau pengenalan lembar-lembar di Excel pada lembar ini tentunya ada di sini menjalankan perangkat lunak sebar pada materi ini dijelaskan yaitu cara menggunakan atau membuka Microsoft Excel tetapi menggunakan Windows XP mungkin dengan teman-teman ada yang menggunakan Windows 7 bahkan ada yang menggunakan Windows 10 kalau yang menggunakan Windows 10 ikuti langkah-langkah yang saya ajarkan yaitu caranya ketik logo Windows terus terus kita cari Excel sudah ketemu dan pastikan Microsoft Excel atau paket Microsoft Office di komputer Anda atau di komputer teman-teman sudah terinstall jika belum terinstall otomatis ketika kita mencari pencarian seperti berikut ini pasti akan tidak ketemu kalau sudah terinstall pasti sudah ditemukan Microsoft Excel 2007 di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2007 seperti pada umumnya yang digunakan klik saya menjelaskan sedikit tentang Microsoft Excel ini Microsoft Excel ini tentunya beda dengan Microsoft Word di sini adalah baris judulnya book 1 book 1 ini adalah nama default dari ketika kita membuka Microsoft Excel dia tentu ada book 1 ketika kita merubah namanya menjadi dokumen saya di sini akan terubah menjadi dokumen saya ini menu bar menu bar yang seperti ini home, insert, page layout column, data, review view ini menu bar sedangkan yang semua ini adalah tools bar ini ada yang pemilihan huruf ukuran huruf ada rata rata tengah rata kiri kanan rata kanan rata kiri ini adalah semua menu bar menu-menu bar ini adalah lembar kerja ini adalah lembar kerja ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 lembar kerja bahkan kalau misalnya kita mau tambah atau mungkin sheet 1, sheet 2, sheet 3 sudah mungkin sudah kita rasa sudah full sudah cukup kita tambah di sheet 4 boleh seperti itu terus ini adalah scroll untuk scroll ke bawah kita bisa menggunakan ini dan pada saat ini ini adalah cell yang ini namanya cell ya cell cell dan ini yang dinamakan column misalnya C columnnya gitu berarti column dari C column dari D column dari B ini column dari A seperti ini column dari E ini contoh-contohnya kalau misalnya mendengarkan kata-kata column berarti baris yang ini atau kalau di matematika bisa sering disebut lajur ya column A column B column C column D column E ini sebut dengan column kita kembali ke materi nah sedangkan ini column ini disebut dengan row nah ini ini row ya jadi misalnya kalau ada pertanyaan seperti berikut contohnya seperti gambar ini ada C ada D nah saya klik tepat di sini berarti dia ada di kolom 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 3 row B seperti itu ada di sini ini namanya cell ya ini namanya cell nah itulah perkenalan Microsoft Excel untuk perkenalan dari menu-menu bar menu-menu bar bahkan ke toolbar tools bar nanti kita praktek atau saya share di video yang berikutnya atau kita pertemuan di kelas ini menu-menu bar salah satunya saya perkenalkan misalnya kita membuat tabel membuat tabel membuat tabel dalam Microsoft Excel misalnya nomor nama nama alamat alamat keterangan misalnya seperti ini kita membuat tabel ini caranya tandai atau blok semua yang ingin di memberikan tabel terus kita pilih bottom border seperti ini terus kita pilih all borders maksudnya all borders supaya bisa tabelnya bisa semua seperti itu semua tertandainya nah seperti ini nanti kita sesuaikan lebar kolumnnya seperti ini lebar rowsnya juga kita bisa sesuaikan terus kita blok kita kasih rata tengah kenapa saya praktekan untuk bisa membuat tabel karena di Microsoft Excel ini adalah aplikasi pengolah angka biasanya paling banyak kita mengolah tabel di Microsoft tersebut di aplikasi ini ini cara-caranya dan masih banyak yang lain untuk fungsi-fungsi Microsoft Excel baik dalam perhitungan seperti itu dan dan lain-lain misalnya kita melakukan perhitungan disini angka satu kita tambahkan ya angka 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 dua sini hasil misalnya angka satu kita memberikan memberikan nilai dua puluh angka dua dua puluh dua puluh dua puluh terus cara menjumlakan seperti seperti apa bisa menggunakan rumus manual dulu dan juga bisa menggunakan sum bisa itu rumus dari Excel oke rumusnya cara menambahkan atau mengkalikan atau penjumlahan dulu ya disini penjumlahan 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 hasilnya caranya ketik sama dengan pertama-tama diawal dengan sama dengan terus kita klik sel dari nilai yang kita mau jumlakan nah 20 ditambah angka 2 terus langsung enter langsung ada hasilnya 4 terus kita pengurangan 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 sini nilainya 20 sini nilainya 10 terus caranya sama yaitu kita awalnya dengan sama dengan setelah itu kita block atau kita klik sel yang kita nilainya akan kita kurangi 20 dikurang 10 enter 10 setelah itu disini perkalian 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 misalnya 10 10 caranya sama diawali dengan sama dengan kita klik lagi sel yang akan kita kalikan nilainya akan kita kalikan 10 dikali ingat teman-teman kalau untuk perkalian caranya itu menggunakan logo bintang nyatinya perkalian kita kalikan lagi dengan 10 100 nilainya pembagian 20 misalnya 2 dibagikan dengan 2 nantinya hasilnya seperti apa sama dengan kita klik 20 F2 logo pembagian begini sama dengan 10 pembagian kita rapikan dulu kita blok semua untuk rata tengah seperti ini kalau misalnya kita mau berikan tabel boleh blok semua dulu klik bottom border bottom border terus pilih all border seperti ini untuk tutorial ini untuk tutorial ini adalah cara menjumlakan atau cara perhitungan manual untuk rumusnya akan dibahas di video berikutnya untuk perhitungan ini untuk pertemuan kali ini atau untuk video kali ini saya akhiri sampai disini dulu semoga apa yang disampaikan ini bisa dipraktikan dengan baik dan bisa dimengerti oleh teman-teman tugas tentang Excel karena sebelumnya kita sudah belajar tentang dasar-dasar Excel Microsoft Excel jadi saya memberikan tugas sebelumnya kita sudah membahas cara pembuatan tabel cara menghitung penjumlahan perkalian pengurangan maupun pembagian seperti itu pada saat ini saya akan memberikan tugas nah tugas yaitu tugas tentang Microsoft Excel seperti pada tabel berikut ini tugas disini saya sudah tentukan angka teman-teman disini saya sudah tentukan angka yaitu dari nomor 1 100 200 200 200 300 400 sampai 500 disini keterangannya itu penjumlahan berarti teman-teman jumlahkan hasilnya semua ini di nomor 1 sehingga hasilnya akan muncul di sel berikut ini yang satu secepat disini setelah itu lanjut ke nomor 2 disini ada nilainya nilai angka 1 angka 2 angka 3 angka 4 angka 5 teman-teman akan melakukan perkalian sehingga hasilnya akan muncul disini setelah itu ketika sudah selesai teman-teman lagi lanjut ke nomor 3 nilai angka 1 angka 2 angka 3 angka 4 angka 5 teman-teman akan melakukan perhitungan atau melakukan pengurangan maka hasilnya akan muncul disini setelah itu pada pembagian di nomor ke 4 angka 1 angka 2 angka 3 angka 4 angka 4 teman-teman akan melakukan hasilnya terus hasilnya akan muncul disini setelah hasil muncul semua disini muncul semua disini teman-teman harus harus menjumlakan semua hasilnya dari hasil ini hasil hasil nomor 1 hasil nomor 2 hasil nomor 3 maupun hasil nomor 4 dijumlakan semua dan hasilnya semua akan disini disini hasil semuanya seperti itu dan hasil semuanya keterangannya disini yaitu tidak menggunakan rumus manual tetapi menggunakan rumus yang ada di microsoft excel keterangannya bisa tulis mari dengan effectively kita solve yang coś bah به it bad hai 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 keterangannya Hai setemen-temen lihat yaitu mencari rumus otomatis mencari rumus penjumlahan di Excel Hai jadi ini nomor satu pertama ini yang tempat-tempat cari rumus mencari rumus penjumlahannya di Excel ini ketika teman-teman sudah dapat baru teman-teman menjumlahkan hasil semuanya kalau untuk manual Hai rumus manual bisa tetapi pada tugas ini saya maunya untuk mencari teman-teman mencari rumus Hai untuk Excel mungkin menggunakan apa sehingga bisa bisa mendapatkan hasil semuanya di sini hai hai had tidak menggunakan seperti eh penjelasan sebelumnya supaya Nah. Sudah jelas. Kalau belum jelas, silakan bertanya di grup WA-nya kita masing-masing. Selamat mengajakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.